Oke, ceking, ceking. So guys, kembali lagi dengan resep seluruh video lanjutan tentang pariwisata bandar. Di sini saya sudah masukkan dengan rapih ya, variable dan indicators. Jadi self-congruensi itu sudah ada 6. Di sini membentuk satu komponen, artinya dia tidak memiliki dimensi. Nah, yang akan saya lakukan di video ini adalah bagaimana membuat uji validitas, uji reliabilitas. Kalau factor loadings ini sudah jalan tadi menggunakan metode exploratory factor analysis yaitu untuk uji validitas, sedangkan untuk reliabilitas. Reliabilitasnya menggunakan, kita melihat nilai control banks alpha. Caranya bagaimana? Ini 1 sampai 6 ya, tidak ada yang berkurang. Kita bisa cancel, cancel. Kita klik scale. Self-congruensi. Self-congruensi itu di sini dulu di Graphistic King, terus kemudian ada ini saya kasih kode, ini tuh SC. Self-congruensi. self-congruensi ini sudah ada. Ini adalah 1 sampai 6. Lalu klik di sini, lalu statistiknya sekitar. mainkan ini lalu continue dan nilainya 860 nilai ini tinggi, kenapa? karena batas minimumnya itu 0,6 kemudian destination image hati-hati destination image ini dia memiliki 2 komponen atau 1 ya jadi kita lihat disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 destination image membentuk 9 mempertahankan 9 indikator 9, 40 ya jadi tidak ada yang rotok kemudian visit intention saya punya sebentar 1, 2 visit intention itu misalnya kemana? ada lagi disini ada 4 lagi disini eh, sorry visit intention berarti ada beberapa yang rotok ya ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti yang tidak ada itu 3 3 dan 6 ya di sini intention disini ada 8 kecuali 3 dan 6 alright dan 9, 25 anda jangan kaget kalau disini ada nilai negatif-negatif ya itu abaikan saja nah kemudian destination personality DP ini ada macam-macam nih ada DP ada DP lagi berarti disini DP DP 1 kemudian disini ada DP 2 kemudian ada DP kita mulai dari sedikit dulu ya 1, 2, 3, 4 tampangkan ngapalinnya 1, 2, 3, 4 begini doang dan hasilnya 7, 5, 5 kemudian kita ke DP berikutnya 11, 12 jadi bagaimana kepeluan banda dipersepsikan 7, 6, 5 dipersepsikan oleh respondent kemudian disini kita coba bagaimana menghafalnya ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 benar ya sebelum saya okein 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 kemudian ada dalam versi value ada 7, 8 versi ini dulu ya 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 8, 7, 10, 15 8, 7, 10, 15 4, 5, 6, 7, 10, 15 875, kemudian versi value 78, 741, kemudian, ada lagi, 369. Hei, 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 369, right, 621, oke. Jadi, gini, mengenai nilai crombex alpha, jadi itu ada beberapa yang mengatakan, reliability itu minimal 0,7, ada yang mengatakan 0,8, ada yang mengatakan 0,6, gitu. Nah, saya, saya kadang, ini tergantung juga ya, kadang saya menggunakan yang 0,6, 0,7, gitu. Ini kebetulan nilainya ini adalah tinggi semua, kecuali satu yang tadi terakhir itu 0,621. Jadi, kalau saya, saya akan menggunakan teori yang menyebutkan bahwa nilai alpha itu minimal 0,7, maka nanti 0, yang ini, versi value yang ini, tidak akan saya gunakan ketika saya melakukan uji-uji berikutnya, gitu. Kenapa? Karena saya batasin. Kalau saya turunin ke 0,6, apakah boleh? Boleh aja. Jika, ternyata ada beberapa konstruk, konstruk itu artinya bisa variable, bisa juga dimensi, yang nilainya itu ada yang 0,6, gitu. Jadi, bisa fleksibel. Semuanya ada teori ini. Boleh, semoga membantu. Tunggu video saya lanjut. Tunggu video lanjutan dari pengolahan data kuantitatif ini sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Sampai ketemu lagi.